Taman Kanak-kanak Abdussalam Peringati Hari Anak Nasional Anak adalah titikan dari Allah SWT yang tentunya perlu digibik, digina, dan digimbing agar menjadi anak-anak dan anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waduh bulat, jumpa lagi dengan saya Benjaya di sana kesayangan Anda Sebelum dilanjut, silahkan di-subscribe dulu agar Wadiah Balat senang biasa mendapatkan update terbaru dari redaksi kami Dan jangan lupa like, share, serta komentar Wadiah Balat Info Burinya TK Abdussalam memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli kemarin Bertempat di halaman sekolah TK Abdussalam Jalan Giri Emas RT 02 RW 11 Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung Pada hari ini Senin 26 Juli 2022 Dalam acara tersebut, dihadiri oleh para orang tua siswa-siswi TK Abdussalam dan para undangan lainnya Serta dimeriahkan oleh sejumlah anak-anak TK Dengan mengadakan lomba pengenalan etika lalu lintas menyeberang di jalan raya Lengkap anak-anak berpakaian polisi Indonesia TK Abdussalam yang didirikan oleh Yayasan Tiara Insani Indonesia Sejak dari tahun 1998 sampai sekarang Dibangun di atas lahan seluas hampir 10.000 meter persegi Di samping bangunan dan ruang kelas belajar yang sangat memadai Dan halaman cukup luas, dilengkapi sarana tempat bermain anak Dan taman-taman bermain juga kolam renang bagi anak TK Jadi tidak heran lagi, jika anak-anak siswa dan siswi TK Abdussalam tersebut Merasa kerasan dan nyaman selagi berada di sekolahnya Karena TK Abdussalam, cukup memiliki halaman yang luas dan fasilitas bermain Serta taman sesuai selera anak-anak Para orang tua siswa yang sempat ditemui di sela-sela acara peringatan hari anak di TK Abdussalam tersebut Merasa senang dan cocok, menyekolahkan anaknya di sekolah TK Abdussalam Karena di samping para gurunya yang ramah Juga memiliki fasilitas bermain dan halaman yang cukup Serta memiliki kolam renang sendiri Saya ibu tempat ini, ibu dari Muhammad Hajam yang sekolah di TK Abdussalam Di hari anak nasional ini saya berpesan biar anak lebih terlindungi Biar lebih biar lagi belajarnya Semangat Saya dari orang tua Anaya Artadiyah Satila Anak saya sekolah disini pertama Karena dekat dengan rumah ya Saya tinggalnya di Giri Sedayu Giri Sedayu, DST 03-09 Kenapa sekolah disini Pertama-tama fasilitasnya Sekolah disini lengkap Salah anak untuk bermain Untuk bermainnya lengkap Kemudian anak-anak kita sebagai orang tua Tidak takut Tidak takut karena anak-anak Di dalam lingkungannya Lingkungannya luas Tempatnya luas Saya Dina Orang tua dari murid Ibrahim Hain Alasan saya menyekolahkan anak saya di TK Abdussalam Pertama memang jarak yang dekat dari rumah Kedua, fasilitas yang lengkap Disini kita bisa lihat fasilitasnya Tidak hanya dari tempat bermain anak Tapi juga ada kolam renang Jadi tidak perlu keluar asalnya Untuk bermain keluar Kemudian lingkungannya juga luas Asli dan memang Anak-anak bisa luas Nyaman Nah terus guru-gurunya yang mengajar bagaimana Bu? Guru-gurunya yang sejauh ini Baik Ke anak-anak Dekatannya juga cukup baik Kemudian bisa merangkul anak-anak Dan orang tua Supaya lebih kompak Jadi yang begitu Pak Terus anak ibu setelah disekolahkan disini Karakternya? Setelah sekolah disini Untuk anak saya sendiri Saya tanya ke anaknya Memang dia merasa senang Dia mau sekolah disini Karena memang Dengan teman-temannya Suka bergaul Dengan anak-anak yang lain Jadi bisa lebih bersosialisasi lagi Secara langsung Bu ada pesan untuk Pihak orang tua yang lain Barangkali Untuk orang tua yang lain Mungkin untuk Yang mau menyekolahkan Anak-anaknya Bisa Mencoba Ke Karena disini Sudah cukup lengkap Mulai dari Fasilitas Kemudian dari Karana untuk bermain Karana untuk bermain Sudah lengkap Jadi kita tidak perlu Keluar area sekolah Kalau misalkan Mau Bermain untuk Anak-anaknya Sementara itu Ketua Yayasan Tiara Insani Indonesia Haji Suhadi SE Menyampaikan Dengan memperingati Hari Anak Nasional ini Diharapkan dapat Melahirkan anak-anak Indonesia Yang berkualitas dan berkarakter Dan sangat penting Bagi anak-anak TK Yang merupakan Tahap pendidikan pemula Untuk menuju Jenjang kependidikan Dasar berikutnya TK Abdussalam juga Menurutnya Dari sejak berdiri Sampai sekarang Sudah meluluskan Lebih kurang dari 1.350 siswa Dan siswi taman Kanak-kanak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya selatu Ketua Yayasan Tiara Insani Indonesia TK Abdussalam Kecamatan Abdussalam Mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional Tahun 2022 Yang bertepatan Tanggal 23 Juli 2022 Dan dilaksanakan Kegiatan ini Di TK Abdussalam Pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2022 Alhamdulillah Telah berjalan Dengan pancar Tanpa halangan Apapun Anak adalah Titipan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada kita Yang tentunya Perlu dibidik Dibina Dan dibimbing Agar menjadi Anak pintar Dan berakhlat Mulia Dalam tema Hari Anak Nasional Tahun 2022 Ini Tentunya Sangat Bagus Sekali Yaitu dengan Anak terlindungi Indonesia Maju Dan tentunya Mempunyai tujuan Yang sangat mulia Yang pertama Adalah Memperjuangkan Hak anak Untuk Mendapatkan Kesehatan Pendidikan Serta kehidupan Yang layak Tentunya Yang kedua Juga Mempunyai tujuan Adalah Untuk Menjaga Kesehatan Secara Psikis Dan fisik Setelah Masa pandemi Berlalu Dan tujuan Ketiga Adalah Untuk Menghilangkan Kekerasan Terhadap Anak Serta Kempat Adalah Untuk Mengurangi Kerja Anak Di bawah Usia 18 tahun Kami Sangat Mengapresiasi Dan tentunya Dan kami Akan Mengedukasi Orang tua Khususnya Agar Tujuan Daripada Hari Anak Ini Yang Dengan Tema Anak Perlindung Indonesia Maju Telat Akan Menjadi Suatu Kenyataan Sekali Lagi Kami Keluarga Besar Yayasan Kiara Insan Indonesia Dan TKB Salam Mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional Tahun 2022 Semoga Anak Anak Kita Kelak Menjadi Anak Yang Berah Mulia Tentunya Bisa Bersaing Dengan Tiap Luar Kelak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Dari Kawasan Langit TK Abdussalam Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung Liputan Koresponden Cep Muhayyad Infoburinya Yang Terpercaya Melaporkan Untuk Dunia Terpercaya Banahan Tarik Tarik Zarik Yer TAR missile Spree Util Fung Tarik Terima kasih telah menonton!